Imbas kerap pamer harta dan bergaya bak sultan, sipir penjara di Lampung bernama Dawang Delphi dicopot oleh Kemenkumham. Kemenkumham Lampung mencopot atau membebas tugaskan Dawang Delphi, sipir lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 1 Bandar Lampung atau lapas Raja Basah. Sebelumnya, kepolisian khusus pemasyarakatan atau polsuspas atau sipir penjara di Lampung bernama Dawang Delphi tengah viral di media sosial, karena kerap pamer harta dan bergaya bak sultan. Diketahui baru-baru ini, Dawang Delphi yang bekerja sebagai sipir penjara di Lampung ini bisa memiliki rumah sakit dan kendaraan mewah seperti Harley Davidson, padahal dirinya hanya bergaji 5 juta rupiah. Sehingga kemewahan yang kerap dipamerkan oleh sipir penjara tersebut menjadi pertanyaan dan sorotan bagi netizen di media sosial. Akun Twitter at Partai Sosam menyebutkan dengan gaji segitu tak akan cukup untuk modal membangun rumah sakit. Gaji sipir penjara itu antara 2 sampai 5 juta. Mau nabung sampai mati pun tidak akan cukup buat modal bikin rumah sakit, tulis akun at Partai Sosam. Dalam hal ini, Kepala Lapas Kelas 1A Bandar Lampung Maizar pun membenarkan Dawang adalah pegawai sipir di instansi yang dipimpinnya itu. Dari hasil pemeriksaan internal, yang bersangkutan juga mengakui Harley Davidson itu adalah miliknya. Yang bersangkutan mengakui sepeda motor Harley Davidson itu memang miliknya, foto itu diambil tahun 2021, kata Maizar. Maizar menambahkan, sanksi kepada sipir itu kewenangan Kanwil Kemenkumham Lampung. Sanksi diberikan oleh Kanwil Kemenkumham Lampung, tutup Maizar. Kemahawan dan gaya hidup yang dipamerkan oleh Dawang Delphi ini pun semakin menyebar di media sosial melalui unggahan foto-foto akun Twitter at Partai Sosam. Terlihat sipir itu tengah mengendarai kendaraan mewah seperti Harley Davidson. Pamer kemewahan ini menjadi sorotan jika melihat status Dawang Delphi yang seorang sipir. Dia adalah Dawang Delphi, polsus pas sipir lapas Raja Basa Lampung, pegawai at Kumham Lampung. Keren ya Harley-nya, ujar at Partai Sosam. Akun tersebut juga memperlihatkan Dawang Delphi saat berenang di kolam renang rumah mewahnya. Bahkan ada pula video menunjukkan Dawang bersama istrinya sedang melakukan perjalanan pergi umroh menggunakan pesawat bisnis kelas. Dawang Delphi juga disebut-sebut tengah merintis bisnis baru membangun sebuah rumah sakit. Akun tersebut memastikan bahwa ia mendapatkan informasi yang cukup sebelum membongkar gaya hidup seorang ASN. Hal itu terlihat dari beredar sebuah video bangunan rumah sakit yang belum seutuhnya selesai pembangunan yang diduga milik polsus par sipir lapas Raja Basa di Lampung. Kerennya lagi, bang sipir kita saat ini sedang merintis bisnis baru, yaitu rumah sakit, lanjutnya. Sontak unggahan tersebut memantik beragam reaksi dari warga net terkait kebiasaan para pejabat hingga ASN pamer gaya hidup mewah di media sosial.